Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini semuanya? Baik Alhamdulillah Sebelum pelajaran dimulai Kita berdoa dulu Yang dipimpin oleh ketua kelas Silahkan kepada Nur Jamil Semua adikul lain Bismillahirrahmanirrahim Kabidu billahi abbar wabir islami jina Fatih muhammadin nabi yara rasulullah Amin, terima kasih kepada Nur Jamil Seperti biasa, Ibu mohon kalian berdiri sebentar Kita untuk menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Satu, dua, tiga Padamu negeri, kami berjanji Padamu negeri, kami mengabdi Padamu negeri, kami mengabdi Bagimu negeri, jiwa raga kami Silahkan duduk Sebelum pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu ya Amrina Rosada Humayda Muhammad Padhur Muhammad Utpi Muhammad Padli Muslimah Nazriyah Nora Malisa Nur Fitri Nur Jamil Okta Oktafianur Muhammad Rafi Karimah Alpina Muhammad Ainul Yakin Muhammad Rafi Apakah disini diantara kalian yang belum Ibu sebutkan namanya? Radala Radala Oh berarti hari ini semuanya turunlah? Ya Alhamdulillah Karena kehadiran ini sangat perlu bagi kita Untuk pembelajaran Supaya menambah ilmu pengetahuan Pengetahuan Kita hari ini belajar matematika Belajar matematika Materi hari ini adalah Apa? Nah pelajaran yang telah lalu itu adalah pelajaran bilangan Bilangan bulat Pelajaran bilangan bulat Yaitu tentang Tentang apa kemarin? Penjum Nah penjumlahan dan penggurangan itu ada masing-masing lah Tetapi disini kita Mengoperasikan suatu permasalahan Nah Ibu Sebentar Nah disini apakah kalian masih ingat? Menentukan bilangan bulat Membandingkan bilangan bulat Dan mengurutkan bilangan bulat Apakah masih ingat? Masih Ya Alhamdulillah lah Berarti masih ingat kalian Nah dan juga tentang garis bilangan juga Kemarin sudah Ibu jelaskan lah Tentang suatu garis bilangan Baik setelah ini Ibu harapkan kalian untuk membentuk suatu kelompok Yang terdiri dari empat orang Berarti disini Menjadi Menjadi empat kelompok Ya silahkan bentuk kelompoknya Ya berarti Ya sudah kelompoknya masing-masing Disini berarti kelompok satu Kelompok dua Kelompok tiga Kelompok empat Ya berarti sudah Sebelum kita mengerjakan tugas Ibu akan menampilkan video dulu lah Nah coba dilihat Sambil Sambil dilihat Nah oke itu saja dulu videonya Kemudian Tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran disini adalah Melalui kegiatan literasi Informasi dan diskusi Peserta didik Mampu menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan tepat Kemudian melalui literasi informasi dan diskusi Peserta didik mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan tepat Dan yang ketiga adalah melalui kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan diharapkan peserta didik dapat menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila yaitu bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis Nah disini selain daripada tujuan pembelajaran manfaatnya adalah bilangan bulat dapat digunakan untuk menghitung Menghitung U Uang dalam apa? Dalam kegiatan jual beli Misalnya handak menukar apa? Ya kalau sesuatu barang Nah untuk menyelesaikan suatu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif Nanti ibu akan memberikan soal cerita lah Nah kemudian Ini ibu akan membagikan perkelompok Tugasnya Tugasnya perkelompok Nah tadi sebelum kalian mengerjakan Ibu akan memberikan suatu arahan dulu Yang pertama disini coba lihat Coba lihat disini Ada lembar kerja kelompok ya Disini ada nama kelompok Kelompok berapa kalian tulis disitu nama kelompok berapa Kemudian Nama kelompoknya siapa-siapa Nama lengkap lah jangan nama panggilan Nah kemudian disini ada petunjuknya Petunjuk umum nanti kalian bisa membaca Nah itu ada soalnya Ada berapa disitu? Ada tuh? Ada dua Sambil dibaca kalian Sambil berdiskusi kelompok Silahkan kalian kerjakan dulu Ibu beri waktu Dua puluh menit Ya silahkan mengerjakan Ya nanti lagi Kalian kerjakan bersama-sama Jangan ada yang tidak mengerjakannya Sambil sama-sama mengerjakannya Jangan seikung aja yang mengerjakannya lah Ayo mulai Nah disitu kalian kerjakan Sambil dibaca bersama-sama Ma 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 Ya Ya Menggunakan garis bilangan itu Ada kalau penggarisnya Jangan Bebarang aja Menggarisnya Kemarin kan sudah Diberitahukan Bila ke sekolah itu harus menyiapkan penggaris Pensil Jangan lupa Lupa Ya Ya Maksimu Ibu 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 Mia mempunyai tiga boneka di rumahnya Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak empat boneka lagi Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Pertanyaannya adalah, gambarlah permasalahan di atas dengan garis bilangan Yang kedua, tentukan berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Tunggu teman yang lainnya ada sebagian kelompok yang belum selesai mengerjakannya Nama kelompoknya jangan lupa, kemudian nama-nama yang lengkapnya itu jangan lupa juga Sudah? Sudah, ditulis nama kelompoknya? Sudah 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 kelompok empat? Sudah Sudah Ini pinahnya kayak loyo lah Supaya untuk merelekkan suasana disini Kita berikan dulu sebentar lah, berdiri semuanya silahkan Tepuk semangat 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 Ya silahkan Duduk Duduk Karena semuanya sudah mengerjakan Tadi seperti yang ibu katakan Untuk mempresentasikan hasil kalian Untuk kelompok Empat dulu silahkan kerjakan Maju ke depan Nah sambil temannya mengerjakan Diperhatikan lah untuk kelompok yang lainnya Untuk soal yang pertama Kelompok empat maju Untuk mempresentasikan Untuk yang kelompok yang lainnya juga Perhatikan bagaimana cara pengerjaannya Sambil dilihat Jawaban kalian apakah Sama cara pengerjaannya Kemudian cara pengerjaannya itu apakah benar Sambil dilihatin lah temannya lah Nanti siapa yang membacakannya hasil dari Kelompok temannya tadi yang membacakan Siapa Ya si Padlan Membacakan hasil Presentasi temannya lah Silahkan Untuk membacakan hasil presentasinya Kepada Padlan silahkan Baca soal dulu Kemudian jawabannya Nah berarti garis bilangannya disitu adalah Mulai dari mana Ya dari mulai dari 0 ke 3 Berarti tadi bonekanya tadi itu berapa Garis panahnya Ketiga Ketiga Kemudian ditambah Empat Berarti Loncatannya dari Tiga ke Ya jadi hasil keempat Sehingga menghasilkan garis bilangan Menjadi itu Tujuh Berarti tiga Tambah empat Hasilnya adalah Tujuh Nah kemudian yang untuk Hasil dari Permasalahannya disitu Apa tadi Padlan Ya berarti disitu adalah Untuk garis bilangan disitu adalah Pengerjaannya hasilnya tujuh Dan juga di bagian B Untuk Menyelesaikannya itu adalah Mia memiliki tiga boneka Maka dari titik asal Mulai dari nol Coba perhatikan Dari nol ini Ketiga Nah ini berapa loncatan Tiga Kemudian loncatan kemudian Untuk yang bergerak ke satu Kemudian mendapatkan empat boneka lagi Berarti bertambah ya lo Nah bertambah menjadi empat loncat Empat loncatan Berarti dari tiga Sampai keempat loncatan Berarti tiga Empat Lima Enam Tujuh Berarti hasilnya adalah Tiga Ya Tuh Tujuh Kira-kira jawaban kalian ini Adakah yang sama dengan Kelompok empat Ada yang sama Ada Ada yang tidak sama Ada Berarti itu adalah Jawabannya Benar Kemudian untuk kelompok Ya kelompok satu Nyaringi Nyaringi Jadi minta tolong Ibu lah nyaringi Supaya kawannya mendengar Bentuk dari soal tersebut Adalah Nah Berarti itu apakah Soal ceritanya penjumlahan Itu apakah pengurangankah itu Ya pengurah Soal Soalnya tentang pengurah Pengurangan Tetapi dalam bentuk soal cari Cerita Berarti disitu Bentuk Dari soal tersebut itu adalah Enam dikurang dua Berarti Soal Garis bilangannya sudah Kalian kerjakan Sudah Ibu met Oh iya Melihat ibu kelompok dari sini Pang Melihat Iya Iya benar Nah ternyata disini Jawabannya Alhamdulillah Benar 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 Untuk itu Setelah pengerjaan ini Kemudian Ibu akan bertanya Kepada kalian Tentang refleksi Pembelajaran hari ini Pelajaran hari ini apa? Nyaringi Nyaringi Operasi bilangan bulat Operasi bilangan bulat Apa tadi? Iya Penjumlahan Dan pengurangan Pengurangan Nah disini Apakah kalian Ada yang tidak paham? Apakah ada Mengalami kesulitan? Berarti ada Masih lah Sebagian yang masih Belum paham Ternyata teman-temannya Kemudian yang Paling menyenangkan Kira-kira disini Apa pelajarannya? Oh berarti Pembelajaran yang paling menyenangkan Disini adalah Pembelajaran Tentang diskusi Diskusi berkelompok Berkelompok Artinya disini Kalian itu Bekerja kelompok Untuk mengerjakan Bersama Kalau pelajaran yang Kalian anggap Sulit Itu kayaknya adalah Kemudian Setelah ini Kira-kira Kesimpulan Pembelajaran Apa yang kalian dapat Simpulkan? Kesimpulan Pembelajaran Hari ini adalah Pembelajaran Bilangan Berat Pembelajaran Pengurangan Dengan Menggunakan Bilangan Dan Memulai Dari Arang Terdiri Kekanang Untuk Mendapatkan Hasilnya Kekanang Berat Kesimpulan Dari Pembelajaran Disini Adalah Tadi Kira-kira Adakah Yang Mau Bertanya Tentang Pelajaran Hari ini Silahkan Terima Nah Kira-kira Adakah Yang Yang Bisa Menjawabkan Pertanyaan Temannya Oh Silahkan Lote Ya Cara Menghitung Penjumlahan Disini Yaitu Ada Usah Menggunakan Rumus Yang Terlalu Sulit Tetapi Disini Kita Menggunakan Dengan Penjumlahan Kedua Bilangan Dengan Cara Biasa Yaitu Memulai Operasi Penjumlahan Dari Arah Kiri Ke Kanan Untuk Mendapatkan Hasilnya Kira-kira Dipahami Oleh Karima Oh Yes Untuk Selanjutnya Soal Soal Evaluasi Soal Evaluasi Disini Kalian Kerjakan Masing-masing Yang Soal Perkelompok Diletakkan Disamping Sini Dulu Supaya Jangan Hambur Namanya Sudah Kalau yang Kelompok Oh Ibu Bagikan Silahkan Ini Adalah Lembar Kerja Siswa Yaitu Tentang Penjumlahan Tadi Penjumlahan Dan Pengurang Seperti Tadi Silahkan Dikerjakan Nah Disitu Pak Abdul Mempunyai Hutang Kepada Pak Boas Sebesar 700 Ribu Rupiah Karena Anak Pak Abdul Mengalami Kecelakaan Ia Terpaksa Meminjam Uang Lagi Pada Pak Boas Sebesar 200.000 Rupiah Sehingga Pak Abdul Mempunyai Hutang Tambahan Lagi Dengan Pak Boas Nah Dari Kasus Berikut Maka A Gambarkanlah Permasalahan Ini Pada Garis Bilangan Yang B Tentukan Berapa Hutang Pak Abdul Seluruhnya Kepada Pak Boas Yang Kedua Disitu Pertanyaan Yang Kedua Seorang Turis Di Selat Sunda Pergi Dengan Menggunakan Kapal Untuk Memikmati Pemandangan Laut Kemudian Dia Melihat Seekor Ikan Lumba-lumba Meloncat Sampai Empat Meter Di Atas Permukaan Laut Kemudian Ikan Tersebut Kembali Ke Laut Menyelam Sampai Sembilan Meter Di Bawah Permukaan Laut Dari Ilustrasi Berikut Maka A Gambarlah Pada Garis Bilangan Posisi Ikan Lumba-lumba Dari Mulai Meloncat Sampai Menyelam Lagi Yang Bagian B Pertanyaannya Tentukanlah Selisih Ketinggian Meloncat Dan Kedalaman Menyelam Ikan Lumba Tersebut Dara Sudah Semuanya Belum Ayo Kerjakan Masing-masing Ajalah Jangan Lerek Sana Lerek Sini Sudah 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 Bisa Raffi Sedikit-sedikit Sudah Mula Tunggu Temannya Dululah Sudah Bagi yang Sudah Itu Tolong Dikumpulkan Lawan Yang kerja Kelompok Tadi Supaya Jangan Hambur-hambur Dulu Ya Namanya Tadi Jangan Lupa Kelompok Berapa Kelompok Berapa Tadi Di sini Kelompok Dua Oh iya Sudah Nama Kelompok Ini Sudah Tadi Betulis Nih Oh iya Tupang Tadi Kelompok Empat Sudah Tulis Tupang Tadi Tugas Kelompok Mana Tadi Tugas Kelompok Oh iya Soalnya Jual Dikumpul Lembar Jawabannya Jual Dikumpul Terusah Sudah 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 Ya Tolong Kumpulkan Sudah Semuanya Sudah Sudah Karena Pembelajaran Semuanya Sudah Sudah Karena Pembelajaran Kita Hari Sudah Sudah Selesai Untuk Pertemuan Pembelajaran Berikutnya Nanti Kita Akan Mempelajari Tentang Perkalian Dan Pembagian Karena Di sini Waktunya Sudah Habis Separi Seperti Semua Seperti Seperti selamat menikmati walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati